Cuma pake Magic Tweak Plugin yang simpelnya gini jom, tinggal dipencet doang, kalian bisa stabilin bahkan naikin fps nampak perlu ribet-ribet ngerut jom. Lah, kena band gak bang? Jah, pake nanya, scriptnya aman dan anti bandet jom. Intro dulu. Oke jom, balik lagi sama gue Bang Ojan. Hari ini nih ya, Bang Ojan mau bagikan Magic Tweak Plugin yang ditunggu-tunggu pasukan cabul jom. Nah di versi yang sekarang, Bang Ojan udah siapin versi root dan versi non-root nya. Ya meski sekarang updatean Magic Tweak Plugin yang ke-16. Eh, udah kayak ulang tahun ya, 16 ya. Tapi konsep dan cara pasangnya itu beda sama Magic Tweak Plugin versi 15 jom. Kalau kalian pengguna Magic Tweak Plugin dari versi lama, ya pasti udah tau fungsi dan fitur Magic Tweak Plugin. Nah, gimana buat user baru? Oke tenang jom, gue bakalan jelasin dikit. Jadi jangan dulu kabur. Nah jadi Magic Tweak Plugin itu sebuah sales script root dan non-root. Yang bisa menstabilkan fps, bahkan naikin fps di in-game. Ya lebih tepatnya sih ngurangin lag. Nah kalian bisa milih tipe grafik, mulai dari grafik tinggi, grafik sedang, grafik rendah, bahkan grafik burik jom. Bahkan ya, kalian itu bisa mempercepat baca data gamenya. Yang bikin loading di in-game itu gak mampet-mampetan, udah kayak angsuran jom. Lah, emang warak emang di hape non-root? Jalur, kayak yang tinggal di hutan aja jom. Sekarang udah jamannya teknologi. Puntilanakai, itu udah pake GoFood. Sekarang kalian download aja Magic Tweak Plugin versi 16. Linknya udah gue siapin di kolom deskripsi. Jadi tinggal dicomot aja gratis, gak perlu bacot. Nah kalau misalkan sudah di-download, jangan cuma di-plototin doang jom. Ini kan filenya jip ya, jadi harus kalian ekstrak dulu filenya. Nah kalau misalkan sudah berhasil di-ekstrak, Nah sekarang pindahkan file hasil ekstraknya itu ke memori internal di luar folder. Ingat ya, di luar folder. Nah kemudian kalian ubah nama foldernya itu jadi Magic. Nah tulisannya itu gede semua jom. Awah jangan salah ketik. Kalau misalnya salah ketik, nanti pas instan itu gagal. Oke, sampai sini sudah selesai dan sudah paham kan. Nah sekarang kalian buka aplikasi Brevent. Dan kalau HP kalian itu sudah di-root, kalian bisa pake aplikasi Terminal Emulator atau Thermo. Nah Brevent ini khusus buat HP Android yang non-root. Nah Magic Tweak Plugin ini ada kode unlocknya jom. Jadi tanpa kode unlock, semua fitur yang ada di Magic Tweak Plugin itu gak akan bisa dipake. Nah fungsi dari kode unlock ini, buat ngedeteksi game yang ada di HP kalian. Atau yang terpasang di HP kalian. Nah buat sekarang Magic Tweak Plugin versi 16 itu sudah mendukung lebih dari 250 game. Tapi ya buat yang gamenya belum ada di list Magic Tweak, silahkan kirimkan nama paket gamenya ke gmail si ojan. Jangan lupa kirimin juga copy-nya jom. Tolong. Nah buat cara unlock Magic Tweak Plugin, kalian bisa buka folder Magic yang sudah kalian rename tadi. Nah kemudian buka folder Service. Nah selanjutnya kalian jalanin file yang bernama magic.sh jom. Nah cara jalaninnya, kalian copy paste aja jalur file yang ada di bagian atas. Nah kemudian buka aplikasi Briefen. Nah disini kalian ketik aja sh, sepasi, pastikan jalurnya. Kemudian kasih garis miring dan ketik magic.sh. Kemudian tekan enter. Jadi jangan dibanting. Nah kalau misalnya di bawahnya itu udah ada tulisan aktif, kalian bisa tekan kembali, kemudian cek di folder service. Nanti bakalan nongol satu file yang bernama Magic Tweak. Nah file ini isinya adalah nama paket game yang udah di kompress, sesuai nama game dan jumlah game yang ada di hape kalian jom. Kalau misalkan di hape kalian gamenya ada 2, ya berarti disitu munculnya 2. Kalau misalkan ada 3, ya berarti 3. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti nama paket game yang kalian mainin belum masuk ke Magic Tweak plugin jom. Fitur baru yang mbak Ojan tambahin, itu bisa kalian cek di folder Magic Plugin. Nah disini nama fiturnya adalah game driver dan angel driver jom. Nah saking banyaknya fitur yang ada di Magic Tweak plugin, dan pak Ojan nggak mungkin harus jelasin semuanya berulang-ulang. Nanti sing dengek jom. Nah kalian bisa tonton video Magic Tweak plugin sesuai fitur yang dibahas. Atau baca aja file instruksi di bagian luar folder Magic Plugin. Nah disini ada instruksi.txt. Nah di filenya itu udah pak Ojan jelasin apa itu Magic Tweak plugin, terus fiturnya apa aja, fungsinya buat apa, cara pasangnya gimana, dan masih banyak lagi jom. Jadi kalau ada yang komentar nanyain fungsi fitur, ya jelas kagak dibalas jom. Si Ojan udah capek-capek nulis, tapi kagak dibaca. Oh iya, fitur baru di Magic Tweak plugin itu aslinya adalah fitur game driver di aplikasi Magic Tweak. Tapi ya karena di aplikasi sekarang udah resmi dihapus, nah fiturnya itu dipindah ke Magic Tweak plugin dengan kode yang lebih kompleks dan lebih simple jom. Nah di versi yang sekarang itu tersedia dua tipe file buat HP root dan HP non-root. Nah kalian bisa pilih sesuai tipe kelamin HP kalian jom. Bang, HP gue non-root, bisa pake file root nggak? Eh pake curhat, ya nggak bisa lah bang bang. Nah disini kan udah dipisahin sesuai alamnya masing-masing. Jadi ya jangan salah pilih folder. Jadi kalau misalkan HP kalian non-root, jalaninnya pake aplikasi Breven, bukan Kute. Tapi kalau misalkan HP kalian sudah di-root, jalaninnya pake aplikasi Terminal Emulator atau Termux. Di setiap folder kan ada empat tipe file ya, mulai dari System, Silky, Average, dan Solid. Nah dari keempat ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah kalau misalkan System, ya ini jelas driver bawaan dari OS-nya masing-masing ya, jadi nggak perlu dijelasin. Nah sedangkan untuk Silky adalah game driver versi balance. Ya contohnya 50% fokus ke grafik, dan 50% lagi fokus ke fps. Jadi nggak ada yang fokus ke dia. Nah terus untuk Average, ini jenis game driver yang fokus ke fps, dan ngorbanin grafiknya. Jadi ya agak sedikit burik-burik gitu lah. Nah sedangkan untuk Solid, ini jenis game driver kebalikan dari Average, yaitu fokus ke grafik, dan ngorbanin fps. Jadi kalau misalkan kalian pengen fps yang stabil, dan nggak peduli dengan kepadatan gambar, atau si dia udah punya yang baru atau belum, ya berarti pakai Average. Nah kalau untuk Angel Driver, sebenarnya ini udah pernah bawa aja jelasin di video sebelumnya. Jadi Angel Driver itu cuma mendukung Android 13, atau Android yang lebih baru. Tapi kalau kalian pakai custom ROM, kadang Android 12 juga itu udah ada yang mendukung Angel Driver. Nah tampilan Angel Driver ini agak sedikit lebih cekung, dan pandangan itu kelihatan sedikit lebih luas. Ya kalau kalian mainnya app-app, mungkin nggak bisa dibedain. Nah buat saya aktifin fitur game driver ini, sama aja kayak Unlock Magic Quick Plugin yang sudah bawa aja 7 kit tadi. Jadi pergi ke file yang pengen dijalanin, kemudian copy paste aja jalur yang ada di atas, ini jalur filenya. Kemudian buka aplikasi command line. Nah disini ketik SH, spasi, kemudian pastikan jalur file yang tadi, kemudian kasih garis miring, dan ketik nama file yang pengen dijalanin. Entah itu file city, entah itu file meng, entah itu file average, atau file solid. Di Magic Quick Plugin versi 16, itu kalian sudah bebas, ganti-ganti driver semau-nya, tanpa harus uninstall dulu, atau banting HP-nya dulu. Jadi lebih konsepnya sih, kumaha ing. Jadi setiap kalian aktifin fitur baru, maka fitur yang sebelumnya, itu bakalan dihapus otomatis. Nah konsep kayak gini sih, buat ngurangin kode crash, dan biar database HP kalian itu, tetap rapi dan nggak berantakan. Tapi ya fitur ini tersedia di Magic Quick Plugin 16. Nah disaat kalian jalanin driver game, pastikan nama paket game yang kalian mainin, itu muncul di barisan ini ya. Nanti untuk game-game yang sudah aktif drivernya, itu bakalan muncul di barisan bawah. Nah kalau misalkan nama paket game yang kalian mainin, itu nggak ada di daftar, silahkan kirimkan aja nama paket gamenya, itu ke Gmail Bang Ojan. Jadi biar ditambahin di versi selanjutnya, Jom. Nah konsepnya sama aja ya, buat HP yang root juga, nanti bakalan muncul barisan paket game yang terdeteksi, terus di bawahnya itu bakalan muncul lagi barisan game yang diaktifin drivernya. Nah kalau kalian ganti tipe driver, misalkan dari solid, pindah ke average, nah di bagian kode tengah itu bakalan muncul delete 1 row. Nah ini maksudnya, driver game yang sebelumnya, yang kalian pasang yaitu driver solid, itu sudah terhapus otomatis, Jom. Jadi nggak akan crash kodenya. Jadi gimana Jom, menurut kalian untuk Magic Quick Plugin versi 16, lebih ribet atau lebih simple? Komentar di bawah, Jom. Acak-acak, Weh.